Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadiyu wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Setelah tadi kita memahami bahwa lisan itu terbagi empat bagian Yang pertama ada yang dinamakan afasul lisan Yang kedua ada yang dinamakan wastul lisan Yang ketiga ada yang dinamakan hafatil lisan Dan yang keempat ada yang dinamakan torfol lisan Maka kita akan masuk kepada makhroj lisan yang pertama Atau makhroj yang nomor 5 dari yang 17 Yaitu aksol lisan Nah namun aksol lisan ini terbagi dua Ada yang aksol lisan fauku Ada yang aksol lisan tahtu Yang pertama adalah aksol lisan fauku Berarti ini makhroj nomor 5 dari yang 17 Yaitu aksol lisan fauku Aksol lisan fauku itu kalau dalam kitab Makhroj yang kelima itu dari pangkal lidah Dari lidah bagian dalam Dari lidah bagian dalam Yang mana lidah itu nyanding Nyanding itu kalau bahasa Indonesia nya nempel Lidah yang nempel kepada halak Jadi keluarnya itu dari perbatasan Yang dilibatkannya itu disini perbatasan Dan lagi nempel juga ke atas Ke atas ke hanakil a'la Hanakil a'la itu Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya Bagian atas Bagian atas mulut itu apa namanya Apa namanya Apa ya Ya tau saya Lupa Kalau dalam bahasa Sunda itu namanya Lalangit Lalangit Kalau bagian Kalau bahasa Indonesia Langit-langit Langit-langit bukan Ya pokoknya itu Jadi Lidah bagian Bagian dalam Yang nempel Perbatasan sama tenggorokan Terus ditempelin ke atas Ke atas Nah dari sana keluar satu huruf Yaitu huruf Kok Bak Kok 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 Jadi ketika kita mengucapkan huruf Kok Yang nempel itu cukup Pangkal lidah saja Cukup lidah bagian dalam saja Lidah bagian tengah Lidah bagian pinggir Lidah bagian ujung Itu tidak perlu nempel Nanti akan diperkuat Sama sifat huruf Bak Kok 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 Bak Nah kalau dalam kop Ini suara tertahan Bak Kok Bak Kok Bahkan Nanti dalam huruf kop ini Ada sifat yang harus ditonjolkan Yaitu sifat Istilah Termasuk sifat Aridiahnya Yaitu Tafhim Nanti kita akan bahas Dan satu lagi Yaitu Kol Kolah Namun Untuk sementara Bahwa kop itu Keluarnya Atau makhrujnya Atau Yang dilibatkannya itu Lidah bagian dalam Ditempel Ke langit-langit Bak Kok Bak Kok Bak Kok Nah itu kop Jadi makhrujnya Dari Aksolisan Fawku Atau Kalau panjangnya Itu makhruj yang kelima Selanjutnya Makhruj yang ke enam Kita akan bahas Dalam sesi Yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton